Ini namanya, namanya Jokong. Terima kasih telah menonton. 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 Bukan 60 ribu, 60 orang. Inilah kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Jawabannya ya itu. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Ruas dari 4.300 km Transpapua yang dalam proses dibangun, sudah selesai 3.800 yang sudah dibuka. Ini tadi kita berjalan di ruas dari Wamena menuju ke Kenyam, Agas. Sepanjang 287 km. Memang yang baru teraspal baru 37 km. Tetapi ini akan terus dikerjakan. Ini dikerjakan, kalau kita lihat medanya tadi ya, dikerjakan awal oleh TNI dulu. Seni TNI. Sebab itu saya tadi dengan Panglima melihat kesulitannya seperti apa. Kemudian setelah terbuka baru Kementerian PU masuk untuk aspal untuk mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh TNI. Saya kira kalau duet seperti ini dilakukan terus, ini akan mempercepat. Karena kalau kita lihat medan seperti ini, ini kita di ketinggian, berapa Pak Gu? 3.000. 3.200-an. Sangat tinggi sekali, medannya sangat sulit sekali, sehingga yang bisa masuk awal-awal memang TNI. Kemudian baru Kementerian PU menyusul. Ini yang, apa, supaya, apa, masyarakat di seluruh tanah air tahu betapa sangat sulitnya membangun jalan di Papua. Bukan sulit, sangat sulit sekali, tanahnya bergunung-gunung yang sangat tinggi. Ini, Pak, selain ini kan ada juga yang sulit katanya pembangunan jembatan, Pak, ada sekitar patusan? Ini masih, ya, ini kan tadi baru cerita jalan, sekarang cerita jembatan. Ini harus dibangun 35 jembatan dari Wamina menuju ke Atgas. Ini 35 jembatan. Ini yang sudah dikerjakan beberapa Pak Menteri dalam proses? Baru dalam proses 15 jembatan, jadi memang ini sebuah pekerjaan yang sangat besar sekarang. Pak Lampatnya juga katanya diserahkan kepada beberapa kontraktor saja, Pak. Bukan banyak. Apanya? Kembangunan jalan. Ya, tadi kan saya sampaikan di depan itu TNI, ya, setelah itu ASPANya oleh Kementerian PU, dan tentu saja itu artinya Pak Kontraktor. Memang kalau melihat medannya seperti ini, nantinya tadi saya sudah dapat masukan dari Panglima TNI, dari Kementerian PU, memang dibagi per seksion gitu, biar cepat. Ya, jadi di lapangan akan betul-betul kita lihat betapa sangat sulitnya medan yang dihadapi baik oleh TNI, yang mengawali di depan, kemudian juga kontraktornya juga bayangkan bawa asfal ke sini seperti apa, membawa alat-alat berat seperti apa, untuk memulai itu. Bisa bayangkan tadi, saudara-saudara tidak membayangkan betapa sangat sulitnya. Baru membawa alat-alat beratnya, belum membawa asfalnya. Bapak, ini belajar motor, dari kapan Pak? Berajar naik motor ini dari kapan? Belajar apa? Belajar naik motor, ini kan, tadi kan medan-nya kan sulit nih Pak, ternyata Bapak berhasil sampai sini gitu, belajarnya berapa lama? Sekali, sekali saja. Sekali maksudnya, sekali itu caranya tater seperti apa. Tadi jatuhkan pasir-pasir, saya nggak bisa ngejar beliau. Memang licin. Memang spesialis pasir saya. Kalau menurut saya, Pak, selain infrastruktur, mungkin pendidikan dan kesehatan bagaimana Pak di Papua? Saya kira terutama yang basic seperti itu, pendidikan, kesehatan basic itu adalah dasar bagi sebuah pembangunan ke depan. Sudah bagus, sudah bercerita banyak persulitan-persulitan yang dihadapi di sini. Tersebarnya masyarakat di pedalaman, saya kira juga merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Kita bisa saja membagi kartu, bisa pintar, terus ngambil uangnya gimana. Ini, kalau tidak pernah ke lapangan, kita nggak akan bisa membayangkan betapa tanah Papua itu memang. Jadi, naik trail ini biar dapat tahu detail pembangunan, perkembangan pembangunan ini? Ya, naik mobil dan naik trail, kan naik kalau naik trail, kelihatan rasa sulitnya itu kelihatan. Baru naik, jauh bayangkan yang membangun. Kita coba melihat di lapangan dan harus dirasakan betul. Pak, harga kebutuhan bohan pokok di masyarakat di Papua ini, khususnya di pedalaman sangat tinggi. Nah, dengan dibilangnya jalur ini ada yang bohan khusus di masyarakat? Ya, nanti kalau sudah ini jalannya jadi, infrastrukturnya jadi, tentu saja akan menyusul. Harga-harga itu akan turun dengan sendirinya. Itu otomatis karena biaya transportasi lebih murah, biaya logistik lebih murah. Di dunia manapun, ya seperti itu. Itu rumusnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! 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